Dukung program wisata edukasi konservasi penyu di kawasan pantai Trisik, Desa Banaran, Galur, Kulon, Progo, Yogyakarta, Selasa Sore, 100 tukik dilepas biarkan. Walaupun Fakultas Biologi tidak langsung menyampaikan, kami memberikan pelatihan terhadap Karang Taruna untuk dapat menyampaikan edukasi penyu ini kepada masyarakat yang ingin mengenal penyu lebih dalam. Sepanjang 2018, 1.700 butir telur penyu ditemukan, namun hanya 960 tukik yang mampu ditetaskan. Sampai saat ini menjadi perhatian bersama bahwa kita sampaikan juga kepada pemerintah daerah bahwa ternyata dari data yang ada terjadi penurunan. Nah, inilah yang kita harus jauh bersama penyebabnya. Dengan kegiatan ini diharapkan kesadaran dan pemahaman publik akan bertambah. Untuk hal ini, rencananya kawasan ini akan dijadikan taman edukasi konservasi penyu yang juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Agung Sulistio melaporkan untuk NET.